Intro Ngadu muncang atau kemiri merupakan permainan tradisional yang biasa dilakukan masyarakat Sunda. Bukan hanya anak-anak, orang dewasa pun sering larut dalam permainan yang satu ini. Sederhana, tapi mengesankan. Dua kemiri disusun vertikal dan dijepit bambu, lalu dipukul menggunakan kayu atau batu. Kemiri yang pecah atau hancur, itu yang kalah. Sementara, pemenangnya mendapat prestis tersendiri karena punya kemiri yang kuat. Namun, permainan jadul yang biasa dilakukan di waktu senggang ini sudah bergeser orientasi. Bukan lagi wahana hiburan, tapi menjadi ajang judi. Sebagian orang menjadikan ngadu muncang ini untuk mengumpulkan rupiah dengan cara instan. Padahal, di awal kemunculannya, ngadu muncang ini bukan untuk judi. Raden Adipati Arya Wiratan Uningrat, Bupati Sukapura yang menjabat mulai 1908 sampai 1937, membudidayakan kemiri untuk menggeliatkan ekonomi masyarakat. Peneliti di Preanger Institut, Muhajir Salam menjelaskan, Bupati Wiratan Uningrat menggalakan masyarakat untuk menanam kemiri, karena di dalamnya ada potensi ekonomi yang besar. Jadi permintaan Bupati kepada para wadana dan camat itu, minta bawa kemiri, balik bawa kemiri mereka. Tanam nih, kemiri bagus nih, muncang yang bagus tanam di daerahnya, maraiatnya. Nah, jadi adu kemiri itu, itu bukan kebiasaan judi, tapi adu kemiri ini memang sebuah tradisi untuk mengembangkan bagaimana si kemiri itu ditanam. Karena harga minyak kemiri waktu itu sangat tinggi sekali dan diekspor ke Eropa. Sehingga tasik ini ya di antara daerah yang menghasilkan minyak kemiri yang banyak. Maka tradisi ngadu muncang ini adalah tradisi dari Bupati, cara Bupati mengajak rakyat untuk menanam pohon kemiri. Bukan pekuat-kuat kemirinya gitu ya. Bukan menau kemiri yang kuat, bukan. Karena pada akhirnya ketika beradu, taruhlah kemirinya kan tetap diambil, tetap dimampaat gitu. Tidak menjadi lantas judi dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton!